Mendengar sebali menuai, Rafi Ahmad mengaku langsung menghubungi Baim Wong dan Paula Verhoeven. Youtuber dan presenter itu menghubungi Baim Wong sebelum video permintaan maaf diunggah. Jadi sebelum permintaan maaf ini dirilis, kemarin kita lagi makan, aku telepon Baim, Im, lo kenapa? kata Rafi dikutip dari YouTube FYP Trans 7. Langsung yang dia katakan, yaudah apapun gue yang salah, emang gue kurang peka, sambung Rafi. Menurut Rafi, Baim tidak berniat mempermainkan institusi tersebut. Baim hanya merasa sudah dekat dengan individu di kantor polisi tersebut karena sempat dibantu saat motornya hilang. Gue nggak ada niat gimana-gimana, tapi apapun itu udahlah, gue salah. Pelajaran buat gue, gue sekarang langsung mau minta maaf, kata Rafi menirukan ucapan Baim. Usai menyampaikan hal tersebut pada Rafi, hanya berselang 1 hingga 2 jam, Baim mengunggah video permintaan maaf. Akhirnya 1-2 jam kemudian, udah dia langsung keluarin postingannya, ujar Rafi. Ya apapun itu, setiap manusia tidak ada yang sempurna. Bisa aja itu terjadi sama kita, namanya juga kehilafan. Hilaf juga mungkin bisa lebih dari sekali, tapi kan penyadarannya cepat, sambung Rafi. Diketahui sebelumnya, Baim dan Paula Verhoeven membuat konten prank lapor polisi terkait KDRT yang pura-pura dialami Paula. Konten tersebut langsung dibanjiri kritik dari netizen karena dianggap tidak memiliki empati. Mengingat video konten itu dibuat di tengah kabar dugaan KDRT yang dialami penyanyi Lesti Kejora. Akhirnya video tersebut diturunkan dari channel YouTube dan suami istri itu mengunggah video permintaan maaf. Walaupun telah meminta maaf, polisi tetap menindaklanjuti perkara tersebut karena tindakan Baim dianggap tidak menghargai institusi.